assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini adalah video kedua untuk materi mkpk pertemuan ke 6, di video pertama ada penjelasan singkat mengenai binary model yaitu profit dan logit, nah di video kedua dan ketiga nanti kita akan belajar menggunakan data set yang sudah teman-teman miliki yaitu data set mkpk underscore 2020 underscore no name oke, nah seperti yang sudah dijelaskan di video sebelumnya bahwa binary model adalah model ekonometrika dimana variable dependennya itu hanya terdiri dari dua nilai, yaitu 1 dan 0 oke, nah dalam video kali ini kita akan belajar suatu studi kasus, dimana saya ingin tahu faktor apa saja yang mempengaruhi probabilitas seseorang untuk merokok oke jadi keputusannya itu adalah merokok atau tidak merokok oke nah merokok atau tidak merokok tentu saja dipengaruhi oleh beberapa variable nah variable-variable yang kita duga mempengaruhi keputusan untuk merokok atau tidak merokok itulah variable independen yang nanti akan kita gunakan dalam model kita nah teman-teman sekalian agar kalian lebih memahami apa yang disebut binary variable jadi binary variable itu sebenarnya adalah variable Y yang ada di kiri sama dengan model umum yang nilainya hanya terdiri dari dua yaitu 1 atau 0 dalam kasus ini keputusan untuk merokok itu adalah atau dilambangkan dengan angka 1 dan keputusan untuk tidak merokok itu dilambangkan dengan nilai 0 oke jadi Y nya kalau 1 itu artinya merokok kalau Y nya sama dengan 0 itu artinya tidak merokok oke dipahami dulu disitu oke nah untuk menduga probabilitas seseorang merokok saya akan menggunakan beberapa variable yaitu variable gender jenis kelamin pria atau wanita kemudian jumlah uang saku kalau di data set kalian itu monthly stipend kemudian selisih IPK antara semester 1 dengan semester terakhir kalau positif berarti nilai IPK nya kalian itu naik dibandingkan semester 1 kalau negatif berarti nilai IPK di semester terakhir itu lebih rendah daripada semester yang pertama dan kemudian juga variable independen yang akan saya masukkan ke dalam model adalah apakah mahasiswa tersebut olahraga rutin atau tidak nah kita akan melihat nanti mengapa saya memasukkan variable-variable itu dan bagaimana kita menggunakan variable-variable itu dalam model yang akan kita lakukan oke seperti biasa kita akan memanggil data yang ada di folder yang sudah kita buat untuk menyimpan data tersebut oke jadi ini lakukan di sini untuk kecuali untuk set more of ya set more of ketik saja di komen langsung oke nah kemudian komen ini kalau ada yang lupa komen global itu adalah komen untuk melakukan atau menyingkat nama variable boleh mengelompokkan variable boleh dan dalam kasus ini kita menggunakan global untuk menyingkat nama folder dimana saya menyimpan data set tersebut oke jadi ini alamat folder dimana saya menyimpan data set jadi kalau ada di laptop kalian berarti kalian harus ganti ini dulu sesuai dengan alamat folder kalian kemudian saya akan singkat nama folder ini mkpk seperti itu nah kita execute dulu yang ini ctrl d kemudian saya akan panggil datanya jangan lupa ya taruh dolar dan kemudian garis miring yang miring ke kiri diikuti dengan nama data set kalau kalian tidak apal nama data set kalian masuk ke folder dulu nah ini oke kemudian kita akan panggil datanya kita cek di window sudah masuk oke sudah ter upload data set nya nah kemudian ini adalah satu komen yang mungkin baru kalian temui namanya cd jadi komen cd ini adalah komen untuk memerintahkan stata untuk menyimpan output stata secara otomatis di folder yang kita set ya dalam hal ini adalah folder yang sama dengan saya menyimpan data set saya jadi kita akan klik cd kemudian kita akan cek data set nya apakah sudah terupload atau belum sudah semuanya sudah oke ini data set yang sama yang kalian juga punya nah kita akan melakukan observasi atau pengecekan data terlebih dahulu ya untuk variable variable dependent dan juga variable independent yang kita gunakan dalam model kita kita run kita atau kita execute ctrl d oke kalian perhatikan disini variable smoking adalah variable dependent observasinya kenapa 0 ayo kenapa 0 ya observasinya nilainya 0 untuk variable smoking variable gender kemudian exercise wah ini 0 semua kenapa biar gampang lihatnya kita urutkan dulu deh letak letak variable ini order smoking the order ini after id oke kita execute kita pindah ke browser editor ya nah kita perhatikan jadi variable smoking gender dan exercise nilai observasinya kalau kalian summary ya di output akan keluar angkanya 0 kenapa karena mereka atau variable ini masih berbentuk string oke ini lihat kodenya nih string oke jadi warnanya masih merah gini kalau kalian pakai comment sum atau summary atau summarize itu tidak akan keluar nilainya nah lalu bagaimana caranya mengeluarkan biar ada angkanya biar kita bisa melihat statistik deskriptif untuk variable variable string ini gunakan comment type atau tabulate panjangnya adalah tabulate kita cukup ketik tab saja oke untuk variable yang masih string nah ini baru keluar nih oke kita lihat disini variable gender ya gendernya hanya ada dua pria dan wanita kemudian smoking itu juga hanya dua oke nah perhatikan disini karena kita menggunakan smoking sebagai variable independent dan ini adalah model binary dimana variable y nya atau variable independ yang hanya terdiri dari dua nilai ya maka tentu saja di data set kalian nilainya harus dua ya gak boleh tiga gak boleh empat dan seterusnya jadi cuma dua keputusannya tidak merokok atau merokok oke yang merokok itu hanya 25 orang proporsinya hanya 12,4% di observasi kalian begitu juga dengan variable variable lain kalian bisa perhatikan sendiri oke nah untuk bisa melakukan model profit maupun logit maupun model OLS ya kita harus mengubah dulu variable variable yang warnanya merah ini menjadi hitam nah caranya bagaimana caranya adalah kita mengubah dulu variable ini menjadi variable dummy variable angka oke yang pertama saya akan ubah atau saya akan buat variable baru namanya variable sex ya yang mana variable sex ini itu akan meriver atau mengacu pada variable gender oke nah di variable sex ini nilainya akan sama dengan 1 kalau di variable gender itu isinya adalah pria oke jadi pria ini nanti akan diubah di variable baru namanya variable sex dan pria ini akan diterjemahkan menjadi angka 1 nah kalau tidak pria berarti wanita nilai dari variable sex ini akan kita set 0 ya yang melambangkan itu adalah variable untuk wanita oke saya akan urutkan saja biar gampang sex after gender oke kita akan generate ini tuh lihat ya variable gender kalau pria berarti di sex nilainya 1 kalau wanita nilainya 0 saya kira kalian sudah pernah ya belajar bagaimana membuat variable dummy oke begitu juga dengan variable variable string lainnya yang kita akan gunakan di model kalian ubah dulu menjadi variable dummy ya ini rokok kalau dia merokok nilainya 1 kalau tidak merokok nilainya 0 ya rokok oke mana ini nah ini ya kalau tidak merokok 0 kalau merokok dia nilainya 1 begitu juga dengan olahraga ya olahraga oke olahraga ya nih variable baru 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 kalau dia rajin olahraga atau rutin olahraga nilainya 1 kalau tidak rutin olahraga nilainya 0 kemudian ada juga satu variable yang sudah sebenarnya variable continuous ya GPA ini adalah variable selisih UPK antara semester 1 dengan semester yang paling akhir oke oke ini sudah dapat variable nya oke jadi kita sudah punya variable yang akan kita gunakan di model ada variable rokok untuk variable depan nya nilainya hanya terdiri dari 0 dan 1 kemudian sex juga dan seterusnya ya sampai monthly stipend nah kita akan coba cek lagi kita gunakan comment sum sum untuk variable yang kita gunakan di model oke bisa kita lihat ya kita cek observasinya ada 201 ya sesuai dengan jumlah sample yang ada di dataset kemudian nilainya ada minimal 0 dan maksimal 1 karena memang ini adalah variable binary ya nilainya cuma 1 dan 0 untuk variable rokok sex dan olahraga untuk variable binary nilai rata-ratanya itu tidak relevan jadi tidak usah dianalisis kemudian IPK difference perbedaan antara semester terakhir dengan semester 1 oke nilai rata-ratanya 0,09 artinya secara umum kalian yang ada di kelas A sampai E mengalami peningkatan IPK monthly stipend atau uang saku bulanan ini ada yang aneh nih ya kenapa kok nilainya 300 masa ada yang uang sakunya sebulan 300 rupiah ini pasti salah ngisi oke ini pasti salah ngisi nanti kita akan cek siapa yang salah ngisi di video selanjutnya kita ketemu di video ketiga selamat menikmati